Pelaku yang menewaskan calon kades di Ogan Ilir ternyata menggunakan topeng dan menembak korban sebanyak dua kali. Peristiwa tersebut menggemparkan desa Betung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Calon kepala desa bernama Arvani berumur 44 tahun tewas yang dilakukan oleh orang bertopeng. Kasus tersebut menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya calon kades tewas berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Kasat Intel Polres Ogan Ilir AKP Yusuf Solehat mengatakan hingga saat ini belum terlihat kaitannya antara kasus tersebut dengan pemilihan kades. Terlalu dini untuk menyimpulkan kasus itu terkait dengan pil kades. Kata AKP Yusuf Solehat, Rabu 20 Juli 2022. AKP Yusuf Solehat meminta masyarakat menyerahkan proses penyelidikan kasus tersebut ke polisi. Sebelumnya diberitakan, warga desa Betung 2 kecamatan Lubu Keliat Ogan Ilir geger karena telah terjadi kasus yang telah menewaskan calon kepala desa di pagi hari setelah waktu solat subuh. Korban adalah Arvani berumur 44 tahun yang merupakan calon kepala desa. Dari keterangan warga, Arvani tewas oleh pelaku yang menggunakan topeng dengan cara ditembak sebanyak dua kali dan dibacok.